Badan Narkotika Nasional membebaskan tujuh orang termasuk pasangan artis Irwansyah dan Zazkia Sungkar karena terbukti tidak mengkonsumsi narkoba. Diduga memiliki ilmu santet, sepasang suami istri diusir warga dari kampungnya. Berada di rumah selingkuhannya seorang pria di Samarinda, Kalimantan Timur di gerebek polisi yang datang bersama istrinya. Selamat pagi pemirsa, redaksi pagi kembali hadir dengan informasi teraktual untuk Anda. Pemirsa Badan Narkotika Nasional hari ini membebaskan tujuh orang yang ditangkap saat pengrebekan di rumah artis Rafi Ahmad. Pasangan artis Irwansyah dan Zazkia Sungkar termasuk di antaranya. Polisi menyatakan tidak menemukan keterlibatan mereka dalam penyalahgunaan narkoba. Ketujuh orang yang dibebaskan ini setelah pihak BNN melakukan tes urin dan ditemukan hasilnya negatif. Selain itu, berdasarkan kesaksian yang didapat, tidak ditemukan keterkaitan ketujuh orang dengan penyalahgunaan narkoba. Mereka adalah pasangan artis Irwansyah dan Zazkia Sungkar serta satu orang atas nama Furki. Diakui BNN ditangkap karena pada saat bersamaan datang ke rumah Rafi Ahmad saat dilakukan penggeledahan. Dan hasil pemeriksaan dan saksi-saksi yang ada di tempat kejadian perkara menyatakan juga disana mereka tidak terlibat atau tidak ditemukan cukup bukti untuk meningkatkan komproses penyidikan lebih lanjut. Sementara empat orang lainnya yang terdiri satu wanita bernama Mira dan tiga pria masing-masing bernama Roni, Nafi, dan Muhammad ditemukan sedang tidur di lantai atas saat penggerupakan berlangsung. Polisi menahan mereka karena mengira, mereka tidur karena mabuk narkoba. Ternyata mereka kelelahan setelah baru tiba dari Jawa Timur. Artis Zazkia sendiri menegaskan bahwa ia dan suaminya sama sekali tidak terlibat narkoba. Kepada kelima orang ini, BNN memberikan surat keterangan bebas narkoba dan mempersilahkan kembali ke keluarga masing-masing. Tim Meliputan Trans 7